Kepala Basarnas Mersekal Mardia TNI Henry Alviandi ditetapkan sebagai tersangka kasus suap oleh KPK. Mersekal Mardia TNI Henry diduga menerima suap dari pihak lain atas pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas tahun anggaran 2021-2023. Nilai suap yang diterima diduga sekitar 88,3 miliar rupiah dari beberapa vendor. Pria kelahiran 24 Juli 1965 ini, merupakan alumnus Akademi Angkatan Udara tahun 1988. Sebagian besar karir kemiliteran Henry dihabiskan di Pekanbaru dengan menjabat sejumlah posisi. Mulai dari kandisob Skadut 12 Landasan Udara Pekanbaru, uling 6 Landasan Udara Pekanbaru pada 1999, hingga dan lanut terus menuryadin pada 2015. Selanjutnya, dia ditugaskan di Mahabes TNI Angkatan Udara di Jakarta, dan mengemban sejumlah jabatan, mulai dari Kas Koop Sausatu pada 2017, hingga Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Udara pada 2020. Pada 4 Februari 2021, Henry ditugaskan di luar kesatuan TNI dengan menjabat sebagai Kabar Sarnas. Pada 17 Juli 2023, Panglima TNI Laksamana Yudomar Gono menarik Henry dari posisi Kabar Sarnas menjadi perwira tinggi Mahabes TNI Angkatan Udara dalam rangka pensiun. Kepala Staf Angkatan Udara